Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, membenarkan jika Partai Golkar tidak mungkin mendukung dan mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan Presiden di tahun 2024, seperti yang pernah disampaikan oleh Yusuf Kala. Erlangga menyebut kemungkinan Golkar adalah mengajukan bakal RI2 untuk bakal calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto atau Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Erlangga usai melaksanakan rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan pada Rabu sore. Padahal saat ini Golkar belum menentukan langkah untuk menghadapi pemilihan Presiden 2024. Pada awalnya Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Emanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini Golkar justru membentuk tim teknis dengan PDIP untuk membahas rencana kerjasama politik setelah Erlangga bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Masyarakat dari ini menolak ini, Pak, yang rencana membuat perpres, tak, 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 tak. Golkar itu kan organisasi dan partai besar. Ya, tentu kita punya langkah-langkah sendiri. Nah, chapter terakhir. Sekarang nggak masuk chapter terakhir. Kata Pak JK, katanya nggak mungkin ke Pak Angis, cuma ke Prabowo, apa, ke Ganjar itu serah, Pak. Benar untuk itu? Itu sangat benar. Sangat benar? Yang pasti nggak mungkin ke Aning? Iya, siap. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.